Yah, kena deh Oke, baik Bapak Ibu Nah, dari dokumen yang saya tunjukkan Silakan nanti kalau Bapak Ibu membaca yang lain lagi Ada hubungan dengan agama Yahudi Ada persaudaraan dengan agama bukan non-Kristiani dan lain sebagainya Itu silakan nanti Bapak Ibu membacanya sendiri Oke, nah dari apa yang diomongkan di dalam video tadi Sama sekali tidak ada ajaran Katolik yang mengajarkan kami membenci agama lain Tanpa sebab membenci agama lain dengan mengajarkan kepada orang mari Mari kita memusuhi mereka dan lain sebagainya Tidak ada sama sekali Bisa Anda cek di mana pastor-pastor Katolik homili atau khutbah Di channel-channel Katolik yang lain Channel Keuskupan Channel Paroki Bisa Anda cek di Youtube ini Saksikanlah tidak ada satupun Yang mengajarkan umatnya membenci agama orang lain Baik Itu tadi dokumen Nostra Aetate dan ada dokumen-dokumen lainnya Bapak Ibu Saudara Saudariku Mudah-mudahan tidak disalahpahami isi dokumen itu Inti yang paling pokok disitu saling menghargai Saling memahami Dan mari kita membangun kerjasama justru Untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik Yang selalu diserukan oleh Paus Franciscus Ketika dia berkunjung Terakhir ini di Bahrain Silahkan ditonton videonya di channel ini Saya mengorbankan channel saya Supaya diberi peringatan Karena saya mengambil video orang lain Tapi tidak masalah Yang penting Bapak Ibu bisa tonton Baik Paman Ivan Selamat sore Oh Paman ALS Salah ya saya Salah baca Paman ALS silahkan Iya ya sore bro Selamat sore Pada Suto Paman Acis Salam 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 sore Paman ALS Iya bro Kalau mendengar video tadi Dalam pemikiran saya Mungkin hanya Ada dua hal ya Pertama Dia framing Dan memfitma Yang Kedua Dia Tidak Mencerminkan Pernah Menjadi Penganut Katolik ya Karena kalau Pernah Menganut Katolik Tentunya Dia tahu persis Bahwa tidak Pernah ada Ajaran kebencian Terhadap Umat agama lain Baik Secara Komunitas Maupun Secara Menggereja Nah ini sebenarnya kan Menurut saya Bisa saja Dia Hanya Berdusta Dan berbohong Tetapi yang dia lakukan Memang benar-benar Framing dan Fitnahan Nah dengan framing Dan fitnahan ini kan Secara tidak langsung Sudah Memberikan Ataupun Mempublikasikan Bahwa Agama Katolik Ternyata Demikian Blah-blah-blah Dan secara Terbuka Diunggah Di Youtube Kan menjadi Konsumsi publik Dan kemudian Mereka yang Tidak tahu Yang Sebenarnya Selolah Mendapat informasi Yang Keliru Dan disesatkan Oleh orang ini Dan mestinya Memang Peran Kominfo Itu ya Model-model Yang seperti ini Yang menyebarkan Fitnah Framing Dan hoax Itu yang memang Mesti harus Ditetipkan oleh Pemerintah Untuk menjegah Semakin tumbuh Suburnya Kebohongan Yang tentunya Nanti suatu saat Sudah bisa menjadi Peradaban Atau menjadi Bagian dari budaya Bangsa Indonesia Ini kan jadi masalah Nanti Kalau Kebohongan Dusta Untuk mencapai Tujuan tertentu Menjadi budaya Dan peradaban Suatu bangsa Ini Sangat Mengkhawatirkan Dan Betul-betul Memutarbalikan Ataupun bahkan Membuat Peradaban Indonesia Yang Bangsa Indonesia Yang sudah Sedemikian Maju Hebat Dan sebagainya Harus mundur Kembali lagi Kepada Abad Ketujuh Keenam Mungkin sementara Begitu Oke Mungkin Ada tanggapan Terkait dokumen Nostra Aetate Tadi Paman Yang saya Bacakan Ada sedikit Penjelasan Silahkan Jadi memang Kalau dilihat Dari Konsili Fatikan Kedua Dan ini kan Dokumen-dokumen Ini kan Dipublikasikan Secara terbuka Artinya apa Semua pihak Bisa mengakses Dokumen ini Nah itulah Mengapa Kalau kita lihat Dunia Arab Atau Timur Tengah Begitu 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 Respon Terhadap Dalam hal ini Paus Diundang Beberapa kali Turut Sampai Akhirnya Kita kenal Dengan istilah Dokumen Ataupun Yang kita tahu Perjanjian Abu Dhabi Misalnya Semuanya itu kan Mereka melihat Bahwa memang Secara Gerja Hirarki Institusi Apa yang Menjadi sikap Katolik Itu Jelas Terbaca Terlihat Daripada Dokumen-dokumen itu Itu secara Administratif Dan legal Legalistiknya Nah disantinya itu juga Kalau berbicara Tentang secara De facto Karya-karya Karitas Dan sebagainya Dari Berbagai macam Komunitas Ataupun yang Berogia Singgung Sebagai Kategorial Kemudian Wilayah Dan sebagainya Itu Sejarah Seiring Ataupun istilahnya Secara Garis lurus Memang mengejawantahkan Apa yang Menjadi Dokumen resmi Fatikan kedua Seperti yang tadi Berogia baca Dalam Nostra Aetate Artinya bagaimana Gereja Katolik Memandang Umat Ataupun manusia lain Di luar Daripada Gereja Tidak terbatas Kepada mereka Yang Dibaptis Dan Kemudian Mengemban Ataupun Menamakan Dia Ataupun Mengemban Identitas Kristian Tidak hanya Sampai Sebatas Di situ Bahkan Di luar Daripada Kekristianan Mereka Yang Tidak Mengenal Dalam Konteks Wahyulai Seperti Hindu Buran Dan sebagainya Sangat jelas Dalam dokumen tersebut Apa terlebih lagi Untuk mereka Yang Beragama Islam Sangat jelas Sekali bahwa Dokumen itu Menunjukkan Bagaimana Pandangan Gereja Katolik Terhadap Manusia Ataupun Umat manusia Di luar Daripada Gereja Katolik Dan Jika membaca Itu saja Orang yang Sehat Berpikir Yang Punya akal Nalar Yang Sehat Akan Akan Melihat Bahwa Tidak Mungkin Seperti Yang Dikemukakan Oleh Si Konten Tadi Ada Ajaran Kebencian Ini Sulit Sekali Untuk Ada Dan Ini Nanti Dalam Momentum Pemilihan Umum Nanti Pilpresiden Sebagainya Ini Yang Nanti Menjadi Masalah Artinya Apa Persinggungan Dan Berita-berita Ataupun Stigma Dan Framing Framing Ini Yang Nanti Akan Menjadi Amunisia Ataupun Menjadi Materi Untuk Kemudian Para Haters Dan Para Intoleran Kaum Intoleran Ini Menggunakan Itu Untuk Kemudian Membangun Berbagai Macam Image Dan Citra Untuk Dalam Konteks Politik Dan Ini Pasti Akan Menjadi Pertentangan Ataupun Kompetisi Yang Betul-betul Mempertaruhkan Keutuhan Bangsa Nah Kita Dalam Hal ini Sebenarnya Ingin Menjelaskan Ingin Menginformasikan Bahwa Pengajaran Gereja Katolik Ini loh Sikap Dan Kemudian Bagaimana Gereja Katolik Memandang Orang Di luar Gereja Katolik Ini Sesuai Dengan Katakan Tadi Dokumen Nostra Eta Tadi Sehingga Apa Dari Situ Setidak-tidaknya Orang Bisa Melihat Seperti Apa Gereja Katolik Dalam Pengajaran Sosialnya Ataupun Dalam Pengajaran Yang Lainnya Dimana Dia hidup Berdampingan Hidup Dalam Masyarakat Yang plural Majemuk Dan Dengan berbagai macam Latar belakang Nah Dari sini Saja Sekali lagi Saya tekankan Jika Orang Yang Sehat Atau Punya Nalar Sehat Tentu Akan Mengatakan Bahwa Apa Yang Dikemukakan Oleh Garis Keras Ini Semata-mata Hanyalah Framing Fitnahan Dan Terlebih Kepada Dusta Dan Kebohongan Yang Dia Tampilkan Dan Itu Pribadinya Dia Sendiri Yang Demikian Tidak Ada Dalam Komunitas Ataupun Dalam Lingkup Setingkat Kecil Sekalipun Yang Mengajarkan Atau Yang Membicarakan Hal-hal Yang Kemudian Dia Promosikan Sebagai Kebencian Terhadap Muslim Dan Islam Mungkin Mekan Ya Terima kasih Paman ALS Sudah Memberi Tanggapan Saya Sapa dulu Paman WS Selamat Sore Paman Salam Damai Kristus Salam Damai Kristus Apa Kabar Ini Paman WS Baik Baik Puji Tuhan Silahkan Paman Ya Terima kasih Bro Memang Tadi Sudah Jelas Pandangan Kita Bahkan Gereja Pun Katolik Tidak Memberitakan Tentang Kebencian Malah Kita Harus Merangkul Orang Yang Berbeda Pandangan Atau Agama Dengan Kita Bahkan Di Tahun 2014 Itu Aus Franciskan Ini ada Linknya Nanti Mungkin bisa Dibuka Itu Mengatakan Bahwa Kita Sebagai Umat Katolik Itu Tidak Bisa Atau Tidak Boleh Berbicara Kasar Terhadap Umat Islam Atau Menjelekan Kitab Suci Mereka Jadi Sudah Jelas Sebagai Pandangan Bahwa Kita Harus Saling Mengasihi Dan Penuh Dengan Kebijaksanaan Karena Memang Katolik Ini Justru Di Antara Denom Denom Yang Lain Terkenal Dengan Kelemah Lembutannya Terkenal Dengan Kasihnya Banyak Diemnya Banyak Maafin Banyak Apa Bahkan Banyak Merangku Mengasihi Gitu Inilah Kelebihan Katolik Karena Memang Kalau Kita Masuk Kedalam Kitab Suci Lebih Dalam Bahwa Kasih Itu Adalah Karunia Tertinggi Dari Karunia Roh Yang Tuhan Kasih Tapi Seandainya Pun Itu Benar Seandainya Kita Berandai Seandainya Itu Benar Maka Inilah Suatu Degradasi Iman Kekatolikan Di Antara Masyarakat Kita Karena Memang Saat Ini Informasi Itu Sangat Mudah Dikapai Jadi Dengan Buka HP Aja Dikengang Aman Tangan Kita Buka Facebook Kita Buka Youtube Kita Bisa Memilih Siaran Siaran Atau Postingan Postingan Yang Kadang Seenak Kita Didengar Aja Seenak Hati Kita Sehingga Memancing Kita Lama Lama Kalau Kita Nonton Sekali Dua Kali Ya Gak Apa Lewat Tapi Kalau Terus Kita Nonton Lama Kita Kita Ter Brain Wash Kita Akan Terbawa Suasana Sehingga Timbulah Yang Tadinya Kasih Itu Menjadi Suatu Kebencian Nah Akar Kepahitan Itu Tidak Hanya Ke Seseorang Tapi Juga Ke Suatu Paham Nah Jadi Kita Harus Hati Hati Nah Dari Sifat Sifat Inilah Seperti Di Kejadian 4 Ayat 7 Itu Dikatakan Bahwa Dosa Sudah Mengintip Di Depan Pintu Ia Sangat Menggoda Engkau Tetapi Engkau Harus Berkuasa Atasnya Nah Di Saat Kita Lemah Di Saat Kita Tidak Bisa Mengontrol Diri Maka Dosa Itulah Yang Akan Menyelimuti Diri Kita Sehingga Kita Semakin Mengental Suatu Kebencian Di Dalam Hati Kita Malah Kita Ikut Menghujat Doda Para T cabin 旅 K Ku K P Ku Si Ku Ru Ku Ku Sub indo by broth3rmax